Kepala BPPD Palembang, Sulaiman Aminsa ditemui menjelaskan, untuk saat ini pihaknya masih mendalami dan sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kenaikan PBB. Bagi masyarakat dengan nilai PBB di bawah Rp300.000 sudah dibebaskan, sementara untuk masyarakat yang terkena kenaikan PBB, dipersilakan untuk melakukan pengajuan, karena pihak BPPD melakukan peninjauan terkait pengajuan tersebut, sesuai dengan kondisi subjek, kondisi masyarakat maupun objek dari PBB. Ditargetkan pada pertengahan Juli 2019, BPPD Palembang akan mengumumkan hasil kajian dari kenaikan PBB. Diharapkan masyarakat dapat bersabar menunggu keputusan ini. Berkejolak seperti saat ini, kita sudah melakukan langkah-langkah, kami sedang melakukan kajian aturimis, sekaligus melengkapi aturan-aturan. Mudah-mudahan kami sudah berjanji dengan Pak Wali, pertengahan bulan Juli itu sudah selesai. Dan sudah bisa ada keputusan yang membahagiakan masyarakat.